Ini contoh aplikasi pecahin balon, jadi kita coba kalau balon ini kita pecahin, aduh saya kurang cepat, ini ada bunyi dan ada balonnya, jadi apa yang kita kerjakan sebenarnya kita lihat di sini, pertama kita bikin aplikasinya, kita pakai ada clock buat waktu, kemudian sound komponennya, kemudian kita lihat ini ada canvas dan ada 3 image, image-nya itu apa? Kalau kita lihat di sini, ini di belakang saya, ini kita upload media, medianya itu adalah gambar balon dan suara balon, jadi meletusnya balon, ini kita upload, gambarnya boleh apa saja. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita gambar, gambar ini kita pilih gambar balon tadi, kemudian untuk suara kita pilih suara yang tadi, suara meledaknya balon tadi. Terus programnya seperti apa? Programnya kita bikin sebenarnya ini buat random, buat menentukan balon mana yang muncul, supaya rame, kalau nggak kan nggak rame kalau urutan saja. Nah, si balon ini kalau kita lihat ya, dia munculnya kan tergantung dari, ini ya, kalau saya pecahin di sini, dia belum muncul di sini tuh, kita lihat munculnya bisa di mana saja, karena dia pakai random. Nah, jadi kita bikin random number, pertama kita bikin 1 aja, kemudian kita bikin random number, ini kita isi dengan angka 1 atau sampai 3, jadi boleh integer ya, jadi boleh 1, 2, atau 3, dia akan acak. Nah, kalau misalnya random numbernya itu 1, maka dia akan munculin enable gambar pertama, gambar pertama itu apa tadi? Balon. Kemudian, dibikin visible, jadi kelihatan. Begitu pun kalau 2, dibikin gambar kedua. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat di sini, kita kembali ke sini, gambar 1, kalau kita lihat di sini, ini posisinya itu X-nya itu 10, jadi paling kiri. Sedangkan kalau yang kedua ini di tengah-tengah, 300, ini tergantung handphonenya, handphonenya saya bagus ya, jadi besar dia. Tapi kalau nggak, kita bisa pakai yang lebih kecil, angkanya. Kemudian, yang tiga ini paling kanan, 600. Ya, resolusi saya lebarnya sampai 600, jadi kita pakai 600 lebih, 640 kalau nggak salah. Jadi, programnya cuma kayak gitu, nampilin. Jadi kalau yang satu, yang angka randomnya itu muncul satu, maka akan muncul balon pertama. Kalau dua, muncul balon kedua. Kalau tiga, muncul balon ketiga. Kemudian, programnya ngapain? Kalau kita sentuh, jadi kalau kita klik pakai, ya kalau ini karena saya sambung ke komputer, kalau klik pakai mouse, atau saya sentuh pakai tangan, ya. Jadi kalau di touch, maka dia kembali ke atas. Posisinya itu kembali ke paling atas lagi. Kemudian kita bikin hilang, dan kita play sound. Nanti bisa, kalau mau bisa pakai nilai buat main game. Programnya cuma gitu aja, ya. Jadi ini contoh bagaimana program yang cukup sederhana. Sampai jumpa.